Intro Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini Info bantuan kerajaan Kecoh kena ganti RM12K jika keluarkan RM10K Ini penjelasan terkini daripada KWSP Mulai 1 April 2022, rakyat yang mencarum dalam KWSP Boleh memohon untuk membuat pengeluaran khas sehingga 30 April ini Permohonan yang dibuka kepada pencarum yang berumur 55 tahun ke bawah itu Akan menerima bayaran secara one-off bermula 20 April ini sekiranya lulus Semalam, agak kecoh di media sosial apabila bahagian Q&A serta termadan syarat pengeluaran khas itu Menjadi pertikaian warga maya berikutan pengeluaran khas ini Menurut bingkisan, mengenai KWSP ini, ahli KWSP yang membuat pengeluaran khas ini Tidak perlu membayar semula amount yang dikeluarkan Agak kecoh di media sosial apabila bahagian Q&A serta termadan syarat pengeluaran khas itu Menjadi pertikaian warga maya Berikutan ahli perlu menggantikan semula semua amount yang dikeluarkan Benarkah? Maksud soalan tersebut adalah Untuk memaklumkan bahwa kumpulan uang simpanan pekerja akan menggantikan Pengeluaran khas itu dengan caruman Anda untuk bulan berikutnya Jika sebelum ini KWSP akan menggunakan Nisbah 7030 ke dalam akaun 1 dan akaun 2 Sebagai contoh, jika caruman Anda RM1000 sebulan Nisbah 7030 di mana RM700 akan terus ke akaun 1 dan RM300 pula akan ke akaun 2 Dan setelah pengeluaran khas dibuat Pencarum akan menggunapakai Nisbah 100 kosong Akan digunakan di mana jika caruman Anda RM1000 sebulan nilai sepenuhnya Akan terus ke akaun 1 dan tiada uang akan dimasukkan ke akaun 2 Nisbah 100 kosong akan terus digunakan Sehinggalah baki akaun 1 termasuklah tambahan 20% lagi daripada amount yang telah dikeluarkan Digantikan semula dan caruman ahli akan kembali seperti biasa yaitu Nisbah 7030 Berikut adalah penjelasan terkini daripada KWSP berkenaan dengan Adakah perlu pencarum ganti RM12K jika keluarkan 10K Dan itu adalah penjelasan terkini Terima kasih telah menonton!